Mereka kenapa pilih gambar batra ini di barang-barang? Ini sudah menjadi identitas orang batis. Bukan gedung saja, tapi ada apa-apa. Terima kasih telah menonton! 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 bersama-sama dalam wacara berismian atau bertepisan menu tempat gimana yang terbangun yang kita sudah saksikan bersama-sama yang benar-benar Pak Ibu saudara saudari yang saya kasih kita melihat karya Allah yang terjadi hari ini kita saksikan bersama-sama luar biasa ini perkumpulan Jemaat Sino Amiri bukan baru dari sejak tahun 1991 192 sampai hari ini iman mereka buktikan membuktikan bahwa mereka mampu saya juga dapat dipanggung untuk daripada berdoa persekutu diambil dunia terjaya Rupa Ibu saudara-saudara yang saya kasih persekutuan tinggal di Jemaat Sino Amiri Jemaat Sino Amiri dan tambah dengan yang lain Rp114.000 yang ada di seluruh Tanda Papua Jemaat Sino Amiri adalah salah satu Jemaat Sino Amiri dari Bersasa Cua Jemaat Sino Amiri di bangun ini, akhirnya kita habiskan, ini urutan ketiga, sebelum gedung batera, gambar yang sama, geja musuh dimana-mana, saudara pergi, gedungnya, bentuknya sebuah sama, kalau di sana bentuk seperti ini, saudara tahu bahwa itu deja baptis. Mereka kenapa bing, gambar baterainya di barang? Ini sudah menjadi identitas orang baptis, bukan gedung saja, tapi ada maklumatologis itu. Karena itu, Pak Barsin, kita mau membangun bangunan-bangunan gambar yang lain, hanya bakteran saja. Dimana-mana, bakteratus, bakteratus. Kejaipura bakter, timika bakter, saya menurut Kejaipura, begitu bakter. Di bakteran bangunan ke OTT, artinya begini ada waktu tinggal. Gaya ini orang-orang, artinya benar-benar. Kenapa orang bakteran dulu? Mereka beda karena, orang masuk ke bakteran itu, diselamatkan semua, tidak ada yang biasa. Bakteran itu, bakteran keselamatan. Karena itu, waktu di mana-mana, bangun, gak bakteran ini terus. Apakah itu benar? Itu memang benar? Kita masuk di sini, otomatis masuk semua surga. Enggak kok? Awalnya ngomong-ngomong, apa-apa namun lah? Nah, tentu tidak juga. Tapi saya pikir tempatnya pada itu juga berbeda. Ada maklumatologis. Orang masuk dalam bakteran di selamat. Tapi bukan bakteran yang keturnya itu, tapi imannya. Iman kita dengar tadi khutbahnya. Orang-orang berima yang berkumpul masuk dalam gedung yang kudus ini, diselamatkan pasti diselamatkan. Kecuali orang-orang tidak berima, pasti tidak diselamatkan juga. Jadi gedung ini ke selamatan. Tapi gedung keselamatan, faktanya bahkan keselamatan. Betul, tapi saya tidak fisik. Kalau kita dalam Kristus Yesus, pasti kita diselamatkan. Luar biasa. Dan bakteran ini, dibandingkan hari ini ditabiskan, ada bakteran lain juga ditabiskan. Sudah. Di Tiongung itu ada salah satu kerja, bakteran ini sudah ditabiskan. Ada BK, sudah ditabiskan. Nanti ada susuran. Ada berkembangunan susuran banyak sekali saya lihat. Jadi badannya, umpacara pentadisannya seperti ini, ini sangat pasti. kita bangun. Kita bangun. Saya memberi motivasi. Bangun terus. Bangun begitu terus. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Bangun di mana-mana. Tempat di mana, bangun di mana-mana itu pintu. Ya yang pintu. Kita jaga bangun rapas. Tempat yang lagi menung luas. Kita bangun lagi di sini, ada kemajir, ada gini, ada mana, ada mana, ada mana, kita kapti sembari sama-sama kita baru. Bangun imah. Supaya orang Papua atau orang Jaya wilayah selalu besar masuk ke surga. Itu oke. Bukan gedung. Berarti gedung saya remeka buku. Jangan bagus. Dan, pesan yang kedua saya, mau, gedung yang bagus seperti ini, jangan menjadi siasin. Setiap hari hari Senin sampai hari Sabtu, ada kegiatan rohani di sini. Itu penting sekali. Hanya hari Minggu baru buka pintu masuk, mengulih Tuhan selesai, sampai hari Sabtu minggu baru masuk, itu tidak ganti. Ini penting saya sampaikan. Soalnya pertumbuhan rohani, iman itu terus kuat, kokoh dan hangat. Kalau ada kegiatan setiap hari ada di dalam dunia ini. Doa-doa, doa, berpuasa, baca kitab, diskusi, pesepadoweno或, kaum bapak, kaum pea, selalu ada kegiatan rohani di dalam sini. Tapi kegiatan itu jangan 질문. Ini dis Shawn menggunakan. terbaru Terima kasih telah menonton. Hai kamu ngotak mek kalau orang-orang kita emang dong gedung kita tak ada no gedung lah bukan orang kita kita emang kita walaun dong dan orang-orang masuk di sini juga kurus karena gedung ini rumah Allah itu rumah Allah adalah kita bukan gedung rumah Allah yang kurus itu kita bukan gedung, karena itu bukan gedung tapi itu kita orang-orang percaya dia makna penting dia ya dia enak kamu ngotak emang jaga gedung ini baik jaga iman jaga musuh ketua tapi itu ya rewa dan ini menunjukkan ini salah satu bukti iman bahwa jamaat ciluan punya iman itu ini bukan ini juga salah satu bukti jamaat ini sudah kembali jamaat ini sudah dewasa jamaat dalam rumah jamaat dalam jamaat ini prinsipnya kita prinsipnya otomatik 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 tidak usah bergantung kepada siapa-siapa tapi jamaat itu berkari di atas kakinya sendiri dia bangun, dia bikin apa itu jamaat ini jamaat yang bangun tidak ada siapa-siapa yang bangun jamaat ini bangun bapak-bapak kasih bantuan kekirik dia akan dikiri ini berkirik itu berkirik itu berkirik bangun ini bangun ini bangun ini bangun kita bangun mereka seperti ini kapan berhenti kapan stop tidak ada waktu yang berhenti selamat menikmati selamat menikmati